salam obrek dan salam satu asfal balik lagi ke sejawak channel atau www.sejawak.id untuk setelah video yang gue bikin biasanya di bagian deskripsi ada link menuju ke blog ya ke artikel blog jadi kalau penjelasan gue kurang jelas silahkan buka bagian deskripsi itu kalau udah gue kasih ya bro tapi sebelumnya subscribe dulu bro ya itu ngitung lo bantuin channel ini supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi oke oke untuk kali ini kita akan ngomongin ganti komstir atau kones ya pada motornya honda vario 125 dan 150 ya dan kebetulan ini vario 125 yang generasi terbaru yang led tapi yang remote itu ya yang 150 itu yang remote yang remnya itu pakai tokicho intinya disitu nah kita bongkar dulu terlebih dahulu ya bro semuanya ini kalau ganti komstir otomatis covernya disopo semuanya dan ini harus hati-hati motor baru bro lecat dikit wakwaw lah ya dan kenapa komstirnya perlu diganti biasanya karena apa ya jalannya bergelombang jalannya terjal gitu udah di setel berkali-kali tetap aja kayak gini maksudnya kadang ngebanting dan kadang kalau rem depan itu bunyi ya jadi kebetulan kalau motor lu apa di posisi rem depan bunyi tuk 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 ya kalau mau di setel silahkan setel dulu dan tonton video gua yang sebelumnya tentang nyetel komstir pada vario 125 dan 150 ya caranya sama kok cuman bongkar covernya juga sama cara bongkar covernya dan untuk komstirnya juga sama kodenya pakai KN5 dan KN5 ini dipakai buat semua tipe matic ya sampai sekarang itu matic semuanya dari bait, scooby dan bebek juga pakenya ini KN5 nah kita bongkar semuanya hati-hati nih bro tapi ngomong-ngomong bro udah pada subscribe belum ya ya hitung-hitung lu bantuin channel ini supaya apa supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi dan ngomong-ngomong berapa sih harganya untuk kanti komstir nah ini yang sering diomong ini untuk komstir originalnya sendiri ya bro yang original ya gua ngomong yang original bukan yang kaleng-kaleng ya itu sekitar seratusan lah sekitar 98 atau 80an gitu kalau nggak salah sih itu sesuai dengan HET jadi harganya jarang tertinggi dari AHM itu segitu jadi kalau lo beli komstir harganya di bawah 50 atau di atasnya dikit ya semisal 60 atau 70 ya itu tanda tanya walaupun bungkusnya sama banyak banget yang bungkusnya mirip beda tipis ya ada yang ngomong kv super ada yang ngomong kv satu tapi nanti efeknya gimana? efeknya waktu kita nyetel ya nyetel komstirnya itu susah bro jadi terkadang juga nggak terlalu presisi gitu loh jadi kalau nyetelnya itu kalau dikensengin dikit dia langsung ngebanting gitu dikendorin dia langsung ini apa bunyi gitu kalau posisi ram depannya nah ini yang sering kebalik ini posisi mur ini mur dan baut ini yang yang sering banget terbalik dan untuk penggantian komstir juga disarankan untuk ganti gris ya untuk grisnya sendiri sebenarnya pakai yang heavy duty atau yang bahan-bahan juga bisa sih prioritasnya pakai gyoda gyoda atau gyoda rada lupa gue pakai shell ya cuman disini agak shell juga bisa cuman disini agak susah shell yang tipenya P2 kalau nggak salah cuman disini agak susah jadi mau nggak mau ya kita pakai gris yang grisif itu juga boleh sih yang penting jangan yang satu kepok itu harganya Rp20.000 dipakai nah itu ujungnya gimana nanti membagel gitu nah sering kali ring ini nih ring yang mau kita ambil ini juga posisinya apa ya rusak gitu loh jadi itu harus ada cenilanya nah disitu kalau cenilanya rusak bulat ya posisi ring biasa nah berarti nanti nggak bisa ngunci nyetelnya susah gitu jadi kalau ringnya bulat gitu nggak ada cenilanya tadi harus diganti nah ini komstirnya udah mulai kita ganti ya nah ini pakai bekasnya ya jadi waktu kita masang masang komstir baru yang jadi patokannya itu komstir bekasnya sebagai media untuk apa ya memasang komstir yang baru gitu jangan diketok yang dirusakin itu komstir yang lama gitu jadi komstir barunya biar mulus gitu ya nggak ada lecet gitu nah selain itu jumlah pelor ya atau peluru budgetnya juga ini harus hati-hati karena apa kalau yang Honda model Honda ya ini ya Honda yang cc-nya di bawah 150 ya ini udah pernah gue sering tulis ya tentang komstir jadi jumlah pelornya itu berbeda yang atas itu 23 yang bawah 29 jadi nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang gitu ya kalau kurang nanti malah ada apa dia terlalu seret gitu kalau terlalu banyak kebanyakan jadi waktu nyetelnya itu dikensengin dikit langsung seret ya hampir mirip kayak inilah komstir KW lah nah ini kita mulai pasang ya nah ini sebelumnya sorry ya bro karena videonya ya agak terpotong-potong nah ini kita pakai gris baru dan udah mulai dipasang ya nah gue ingetin lagi tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro ya itu ingat-ingatung untuk bantuin channel ini supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar lo selalu update informasi terbaru dari dunia otomotif roda 2 ya nah mulai kita pasang nih dan jangan lupa untuk setelan komstirnya ya nanti jangan sampai penyok ya kalau penyok-penyok di bagian itu gak masalah sih yang penting jangan tekoknya ke dalam gitu kalau sampai tekoknya ke dalam berarti itu udah rusak dan mau gak mau harus diganti dan harganya sekitar 25-an sekitar 25-23 sekituan ya bro oke sekian dulu dari gue jangan lupa tetap keep reading wargan hormati para pejalan kaki salam oprek dan salam satu asfal selalu war-war